Warga desa Masingai II Kecepatan Upau, Kabupaten Tabalong digegarkan pertemuan bayi di Semak Bluka pada perkebunan warga pada Sabtu 15 Juli 2024. Bayi yang ditemukan oleh warga setepat dalam keadaan tanpa mengenakan sehelai benang pun. Ia ditemukan saat terdengar suara tangisan dan dalam keadaan nampak sehat. Diketahui bayi tersebut berjadis kelamin perempuan dengan berat badan 2,3 kg dan sudah ditangani oleh bidan setempat. Warga yang menemukan bayi perempuan itu langsung membawa balita ke rumah kepala desa Masingai II untuk mendapatkan perawatan. Di rumah kepala desa, bayi ditempatkan di kasur bayi yang dikenakan pakaian yang lengkap, mulai dari baju hingga sarung tangan serta selibut. Kepala desa Masingai II, Tatak Adi Rahmanto menerangkan, bayi yang ditemukan warga langsung dibawa ke rumahnya untuk perawatan. Recananya Tatak akan mengadopsi sang balita. Saya adopsi bayinya, ungkap Tatak. Tatak terlihat senang dan haru saat menggendong balita yang baru ditemukan tersebut. Saat ini pihak kepolisian telah melakukan penanganan di lokasi kejadian, baik di tempat penemuan bayi serta di rumah kepala desa untuk mengumpulkan informasi dan penyelidikan lebih lanjut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.